Halo teman-teman balik lagi di channelnya bangrisman di video kali ini bangrisman akan memberikan tutorial tentang cara setting PPS SPP supaya tidak like tidak patah-patah suara cerny dan gambarnya jemi ya teman-teman Hai Oke dan nanti kalau dimainkan menggunakan emulator PPS SPP ini kalian akan merasakan yang namanya enjoy ya temen-temen Oke tanpa bahasa basic kita langsung saja ke menu penganturan ya temen-temen di menu penganturan kita langsung saja ke menu biosistem kita ke Scroll kebawah cari yang atur ulang pengaturan PPS SPP ke awal Oke ini dicentang semua ya teman-teman kalau sudah kita pencet Oke selanjutnya teman-teman Scroll atas cari yang bagian berasa ya teman-teman temukan bahasa-bahasa Indonesia ya teman-teman usahakan sama seperti saya Oke lanjut ke menu grafis teman-teman di menu grafis kita gunakan yang penyangga itu Open GL ya teman-teman atau teman-teman teman-teman bisa gunakan video ini yang di atas eh untuk mengatasi apakah itu Open GL atau program Oke baik selanjutnya ke resolusi pelukisannya kita gunakan yang empat kali PSP ya teman-teman Oke pelukisan perangkat lunaknya kita biarin saja resolusi tampilan pencekalannya kita gunakan yang yang resolusi asli ya teman-teman tuh penyesuaian tata letak tampilannya kita ke peregangannya temen-temen dicentang intergres operatornya kita biarin saja abaikan pandangan kamera saat sedang fokus kita centang rotasinya kita gunakan yang landscape saja ya teman-teman Oke kemudian kita ke pemfilteran font teman-teman skala layarnya kita gunakan yang linear untuk pemurusan sardunya kita gunakan yang warna natural yang tidak kabur ya teman-teman ini juga kalian jika kalian sudah semua kita kembali ya teman-teman maaf guys agak patung ini teman-teman semoga kalian yang melihat tonton kali ini diberikan kesehatan ya teman-teman Oke siap lewati laju pinggai-nya kita matiin saja jenis lewati laju pinggai-nya kita nomor laju pinggai ya teman-teman putus selanjutnya kecepatan alternatifnya tak terbatas nol kesek pencet oke kecepatan alternatif duanya kita tak terbatas ya juga ya teman-teman kita mentokin pinggai-nya kiri terus pencet oke selanjutnya lewati efek penyangga tata sangga lebih cepat kita biarin saja disabil kalinya kita biarin saja ya soalnya skip GPU redbox nya no default perlambatan penembolakan tekstur ada kalanya mempercepat kita biarin saja untuk kualitas curve-nya kita gunakan kualitas yang tinggi ya teman-teman supaya kualitas curve-nya itu menghasilkan kualitas yang baik gitu loh oke pelukisan pinggai duplikat menjadi 60 hasilnya kita biarin saja perintah grafis penyangga lebih cepat masukkan lag itu kita gunakan yang hingga dua ya teman-teman untuk transformasi perangkat kerasnya kita centang pengkulitan perangkat telurnya kita centang pengujian perangkat kerasnya kita biarin saja untuk selanjutnya jenis skala atasnya kita gunakan yang XBZ oke tingkat skala atasnya kita matiin saja deposterisasi nya kita dicentang ya teman-teman oke kenal dicentang karena memperbaiki gangguan pita visual tekstur yang diinginkan oke siap perfilteran anisotopiknya 16 kali filter teksturnya kita gunakan otomatis kualitas maksimum ya teman-teman untuk smart2d nya kita centang saja teman-teman aktifkan kerbunnya kita biarin saja kamera perangkatnya 0p kamera resolusi efek lebih gondanya kita matiin tampilan penghitung VPS nya biaya saja soft speed nya biaya saja debuk overlaynya kita off-in saja ya teman-teman selanjutnya kita ke menu suara aktifkan suara kita jelas diaktifkan ya teman-teman volume globalnya kita gunakan yang 10 saja teman-teman untuk kecepatan volume alternatifnya kita gunakan volume volume global ya teman-teman ini saya ini di nolin dulu kementok kegelik terus volume globalnya kita centang oke volume gimana kita 10 saja teman-teman achievement sound volumenya kita kurangin satu ya teman-teman jadi lima atau penyangga bluetooth atau ada kalanya lembut kita biarkan saja jangan diapapain ya teman-teman kenapa jangan diapapain karena percuma nanti pakai speaker bluetooth maupun dan sebut nanti suaranya jadi lambat ya teman-teman jadi patah-patah sedikit tapi kalau saran saya sih jangan dicantang Oke siap bosku untuk koneksi kita biarin saja seperti ini lanjut ke menu sistem ya teman-teman di menu sistem itu kita Scroll langsung ke bawah ke bagian yang emulasi ya untuk memori cepat tidak stabilnya kita jangan dicantang apaikan akses memori yang buruk kita dicantang ya teman-teman untuk metode nya kita gunakan yang simulasikan jeda UMD ya teman-teman jangan yang simulate UMD slow reading speed ini ada kendala dalam kecepatannya jadi saya gunakan yang simulasikan jeda UMD saja Oke untuk sinkronasi nya kita biarin saja ubah waktunya kita otomatis ya teman-teman kita geser mentok giri pencet oke putar ulang frekuensi memboknya kita matiin ya teman-teman Oke Oke jika ini kalian sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton